Intro Intro Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Manchester United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Meski tak mencetak gol saat Manchester United mengalahkan Aston Villa, Eric Bailey sukses menjadi pahlawan. Sudah waktunya ia jadi andalan setan merah musim ini. Pemandangan menarik terjadi seusai laga usai ketika satu persatu pemain MU mengharimpiri Eric Bailey untuk memberinya pujian. Meski tak mencetak gol, back asal pantai gading itu memang sukses menyelamatkan kemenangan setan merah. Beberapa saat sebelum pertandingan berakhir, Bailey sukses memblok tendangan pemain Aston Villa, Keenan Davis. Dengan tubuhnya, jika tak ada aksi heroik itu, Aston Villa tentu sudah menyemakan kedudukan, dan MU kehilangan 2 poin berharga. Patut diakui bahwa duet Victor Lindelof dan Harry Maguire musim ini memang telah menunjukkan peningkatan yang baik. Namun, Eric Bailey yang berada dalam kondisi fit diakini merupakan partner yang sempurna bagi Maguire, karena perbedaan gaya permainan yang justru saring mengengkapi. Harry Maguire memang dikenal tangguh dalam duel udara, namun ia tak memiliki kecepatan yang baik sehingga kelemahannya itu kerap dieksploitasi musuh. Sebaliknya, Bailey dikenal sebagai back yang cepat. Demikian, ia pun bisa mengatasi para penyelang cepat di kubu lawan, seperti ketika mematikan Anwar El Ghazi di laga melawan Aston Villa. Selain itu, ia juga tak kenal takut dan dikenal rela mengorbankan tubuh demi mengamankan gawang. Oleh Gunung Soldier sendiri memuji penampilan Bailey saat melawan Aston Villa. Dengan performa yang telah ditunjukkannya di empat laga terakhir, bukan tidak mungkin kita bisa melihat Eric Bailey lebih sering lagi mengawal pertahanan Manchester United musim ini. Tentunya, dengan catatan, ia terus berada dalam kondisi fisik yang baik dan bebas cedera. Manager Manchester United oleh Gunung Soldier dikabarkan bakal bersih-bersih squad pada Januari 2021. Soldier disebut-sebut akan melepas enam pemain sekaligus. Manchester United masih di tengah-tengah merombak squad. Sebuah proses yang pasti tertunda menyusul manuver yang buruk pada jendela transfer musim panas 2020. Beberapa bidikan utama setan merah gagal didatangkan ke Old Trafford. Soldier akan terus menandai area-area di tim yang perlu perbaikan dan perombakan. Itulah sebabnya ia berencana melepas sejumlah pemain pada musim dingin dan memberi jalan masuk bagi para pemain baru. Pelatih asal Norwegia itu dikabarkan akan duduk menggelar pembicaraan penting dengan enam pemainnya terkait masa depan mereka. Menurut Mirror, pemain pertama yang hampir dipastikan pergi adalah keeper Sergio Romero. Dia belum tampil musim ini dan United siap menjualnya. Marcos Rojo dan Phil Jones juga tidak menjadi bagian rencana Soldier. Mereka kemungkinan akan dilepas supaya Manchester United bisa mendapatkan pengganti yang sesuai keinginan Soldier. Rojo telah lama dikaitkan dengan kepindahan ke klub lain. Sementara Kipras Jones di Old Trafford terhambat oleh cedera. Manchester United ingin memangkas beban gaji senilai 75 ribu monsterling per pekan untuk kedua pemain itu. West Bromwich Albion digabarkan tertarik untuk menampung mereka. Jesse Lingard yang baru saja memperpanjang kontrak satu tahun. Bisa saja tersingkir dari Old Trafford. Dia hanya sekali dimainkan pada Karabau Cup dan performanya menurun tajam sejak Soldier datang ke Old Trafford. Nama lain yang juga kemungkinan masuk daftar untuk dilepas pada Januari 2021 adalah Daniel James dan Brandon Williams. James baru 28 bulan bermain untuk Setan Merah, tapi kesulitan tampil reguler di tim utama. Leeds United dikabarkan tertarik penampungnya. Adapun Williams, kemungkinan akan dipinjamkan ke klub lain supaya lebih berkembang. Soldier dikabarkan bakal berbicara empat mata dengan masing-masing pemain tersebut di Carrington untuk membahas kepindahan mereka. Memasuki bursa transfer Januari, kabar mengejutkan dari Manchester United. Sang pemain Paul Pogba siap dilepas oleh klub yang berjuluk Setan Merah tersebut. Manchester United sudah siap untuk melepas gelandangnya tersebut di bursa transfer kali ini. Hal tersebut dikarenakan Paul Pogba enggan menandatangani kontrak baru dengan Manchester United. Namun Ole Gunnar Soldier masih berat hati untuk melepas pemain bursa 27 tahun tersebut. Pasalnya, pemain berdarah Perancis tersebut menjadi bagian penting dari tim dan sudah mulai tampil baik menjadi starter. Kendati demikian, sang agen mengatakan jika Paul Pogba sudah tidak ingin bermain lagi di Manchester United dan menyatakan diri ingin pergi dari sana. Manchester United kabarnya juga telah siap untuk melepas Pogba dan sudah menetapkan harga untuknya. Harga tersebut berada di angka Rp 1,7 triliun untuk bisa meminang Paul Pogba. Nominal yang ditetapkan sama dengan jumlah angka yang dikeluarkan Manchester United ketika membali Paul Pogba dari Juventus pada 2016 silam. Mino Rayola mengkonfirmasi bahwa kliennya siap meninggalkan Old Trafford dalam wawancara bulan lalu, tak lama setelah Manchester United berencana memperpanjang kontrak Pogba 12 bulan lagi. Paul Pogba kembali ke performa terbaiknya dalam beberapa pekan terakhir dan membantu Manchester United bersaing di puncak klasemen Liga Inggris. Beberapa klub besar Eropa mulai mengincar Paul Pogba apabila ia jadi hengkang dari Manchester United di bursa transfer Januari ini. Back Manchester United Aaron Wan Bisaka mengaku terkejut bahwa pada musim 2020-2021 ini, ia sama sekali belum pernah menerima kartu kuning, meski ia dikenal sebagai pemain yang gemar melancarkan tackle pada lawan. Catatan ini ternyata tak disadari oleh Aaron Wan Bisaka sendiri, maka dari itu eks pemain Crystal Palace ini merasa terkejut. Wan Bisaka kemudian menjelaskan apa rahasia rapornya tetap bisa bersih meski ia kerap melancarkan tackle kepada lawan. Ia mengatakan semua tackle harus dilakukan dengan penuh perhitungan. Seperti disebut sebelumnya, Aaron Wan Bisaka juga kerap melakukan block demi melindungi gawang Manchester United. Bahkan ia jadi pemain yang mencatatkan jumlah block tertinggi di Premier League, yaitu jumlahnya 50 sebelum duel lawan Aston Villa pada musim ini dibanding pemain lain. Aaron Wan Bisaka telah mencatatkan 67 pertandingan bagi Manchester United di semua ajang kompetisi. Musim lalu dari 46 laga, ia mencatatkan 9 kartu kuning bagi MU, 8 di antaranya di Premier League. Satu tempat di partai puncak Karabaukab bakal diisi klub asal Manchester. Klub mana yang akan mewakili Manchester pada laga tersebut akan ditentukan tengah pekan ini. Manchester United akan menghadapi Manchester City pada laga semifinal Karabaukab. Laga ini akan dihelat di Old Trafford, Kamis 7 Januari, dini hari waktu Indonesia Barat. Bagi duo Manchester, pertemuan pada tengah pengat ini akan menjadi persuaan ke-183. Mereka secara keseluruhan. Sementara di ajang Piala Liga yang saat ini dikenal dengan Karabaukab, pertandingan ini akan menjadi yang ke-10 bagi kedua tim. Manchester United dan Manchester City saling mengklaim sebagai yang terbaik di Manchester. Sejauh ini belum bisa dipastikan klaim siapa yang paling sahih. Tapi dari data statistik di Piala Liga, kedua tim masih sama kuat. Sejauh ini, mereka sudah 9 kali bertemu pada Piala Liga. Hasilnya, kedua tim 4 sama-sama 4 kali meraih kemenangan. Satu laga sisanya berakhir imbang. Untuk urusan mencetak gol pada ajang ini, United harus mengakui keunggulan City. Sepanjang pertemuan mereka, City mencetak 14 gol ke gawang United. Sementara Setan Merah baru mencetak 11 gol ke gawang City. United boleh menepuk dada dengan raihan tropi mereka. Sejauh ini, Setan Merah sudah mengoleksi 65 trofi. Sementara City baru mengoleksi 26 trofi. Namun untuk raihan tropi di ajang Piala Liga, United harus mengakui keunggulan City. Sejauh ini, City sudah 7 kali memenangkan ajang Piala Liga. Sementara United baru mengoleksi 5 tropi Piala Liga. City terakhir kali memenangi Piala Liga pada musim 2019-2020. Sementara United terakhir kali memenangkan Piala Liga pada musim 2016-2017. Dalam 5 pertemuan terakhir mereka, catatan United unggul dari City. Mereka menang 3 kali, sementara 2 pertandingan sisanya dimenangi di City Zone. Untuk urusan mencetak gol pun Setan Merah unggul dari tetangganya itu. Dari 5 laga terakhir, mereka mencetak 7 gol. Sementara City mencetak 6 gol. Persuaan terakhir 2 Manchester ini terjadi laga leg kedua semifinal Piala Liga musim 2019-2020. Dalam laga yang dihalat 29 Januari 2020 ini, United menang 1-0 melalui sepak kaki kiri 6 banja matij. Kendati menang pada laga ini, United gagal melangkah ke partai puncak. Pasalnya pada leg pertama, mereka harus menelan kekalahan 1-3. Tottenham membutuhkan penalti untuk membuka kerangol saat menghadapi Let's United di ajang Premier League. Saat disinggung soal itu, Jose Mourinho malah menyindir Manchester United. Seperti biasanya, Mourinho menghadiri konferensi first untuk berbicara soal jalannya pertandingan. Salah satu awak media yang menghadiri konferensi first itu menyinggung soal gol penalti Harry Kane. Mourinho pun menjawab sembari menyinggung jumlah gol penalti yang didapatkan oleh mantan klubnya Manchester United. Di mana sebagian besar kepesempatan penalti diambil oleh salah satu bintang The Red Devils Bruno Fernandes. Beberapa pemain mencetak 10 gol dalam semusim lewat penalti. Ngomong-ngomong, saya tidak berbicara soal Harry Kane, ucap Mourinho. Lini masa Twitter dihebohkan dengan kabar Elkan Bagot di incar tiga tim Premier League, termasuk Manchester United. Sejumlah akun pemerhati sepak bola nasional intens meramaikan rumor tersebut. Racing Ballers, akun yang rutin membagikan kabar terkait pesepak bola muda di seluruh penjuru dunia. Dengan 429.000 followers itu, menilai penampilan cemerlang Elkan Bagot bersama Ip Whitestone di musim ini mengundang ketertarikan banyak klub. Selain Manchester United, Racing Ballers juga menganggap Elkan Bagot cocok untuk bermain dengan West Ham United dan Everton. Elkan Bagot mengawali tahun lalu sebagai pemain Ip Whitestone U18, lalu promosi ke squad U23 dan sempat mencicipi tim senior. Back berusia 18 tahun itu juga dipanggil ke timnas Indonesia U18. Laman transfer market merangkum, Elkan Bagot pernah bermain untuk tim senior Ip Whitestone di FL Trophy melawan Gillingham FC pada 6 Oktober 2020. Pemain blasteran Thailand, Indonesia, dan Inggris ini tampil selama 90 menit dan berhasil membawa timnya menang 2-0. Dari tim senior, Elkan Bagot kembali ke Ip Whitestone U18 sebagai pemain inti. Back berpostur jangkung itu juga sesekali naik kasta ke squad U23. Beredar isu bahwa kontrak Elkan Bagot bersama Ip Whitestone akan tuntas pada akhir musim nanti, namun rumor tersebut masih belum dapat dikonfirmasi. Ahmad Dialog seharusnya sudah meninggalkan Atalanta dan bergabung dengan klub barunya Manchester United, seperti yang telah disepakati antara kedua klub pada bursa transfer musim panas kemarin. Tanda pertama telah ditampilkan oleh sang pemain sendiri melalui media sosial. Ia menunjukkan kursi pesawat yang sedang ditumpanginya lewat fitur story Instagram. Tanda kedua terlontar dari mulut pelatih Atalanta langsung, Gian Piero Gasperini. Pria berumur 62 tahun itu mengatakan kalau Dialog tak bisa ditahan lagi oleh Ladea. Kepindahan Dialog ke Manchester United sebenarnya hanya terkendala perkara administrasi saja. Atalanta tak berniat melepasnya sampai sang pemain mendapatkan izin untuk bermain di Inggris. Dialog sendiri baru mencatatkan total lima penampilan sejak melakoni debutnya bersama Atalanta di tahun 2019 lalu. Dan sejauh ini pemain yang berposisi sebagai winger tersebut telah mencatatkan satu gol di pentas seri EA. Roy Keane mulai berubah pikiran terkait performa Manchester United. Jika dulu United menjadi sasanan kritik, kini Roy Keane melihat setan merah sebagai calon juara Premier League. Roy Keane dulu menjadikan United sasanan kritik dari Roy Keane. Sang mantan Kapten Acapkali memberikan komentar pedas untuk aksi Paul Fogba dan kolega. Namun kini Roy Keane memberi sanjungan kepada United. Baru-baru ini kami mengkritik United karena standar yang tinggi selama bertahun-tahun. Tapi mereka kini ada dalam lima atau enam tim yang menantang gelar juara, ucap Roy Keane. Roy Keane merasa United belum bisa menepuk dada atas performa saat ini. Sebab beberapa kali United tampil buruk. United dinilai belum benar-benar tampil konsisten pada musim 2020-2021 ini. Performa mereka fantastis di laga tandang. Beberapa hasil yang mereka dapat berbau keberuntungan. Penalti lawan Aston Villa, lalu menang di injury time saat melawan Wolves, kata Roy Keane. Setidaknya mereka kini bisa menantang Liverpool, tegas Roy Keane. Roy Keane menyebut ada enam tim yang akan bersaing untuk gelar juara Premier League. United hanya salah satunya. Liverpool tentu saja. Lalu klub mana lagi yang akan bersaing?